Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 23. Dia telah berseru nyaring, sambil membanting kakinya yang kanan ke tanah, dia telah berkata garang, engkau jangan sekali-kali coba mempermainkan aku. Cepat serahkan uang yang 100 tel itu padaku, jika engkau berlama-lama jangan salahkan aku mengambil tindakan keras tetapi seperti tadi kuah katakan, aku membeli perahu itu hanya dengan harga 100 tel lebih sedikit. Jika sekarang aku harus membayar seharga 100 tel kepadamu, lebih baik ku biarkan saja perahu tersebut diletakkan di situ saja, jika tidak hilang itu namanya nasib kami yang baik, tetapi jika hilang ya, bisa saja kami membeli perahu yang baru benarkah engkau tidak mau membayar? Uang sewa menaruh perahu itu tanya orang-orang itu dengan muka yang garang. Aku Heksin Ho, rasa hitam yang sakti, tidak akan berlaku segan-segan lagi, tidak segan-segan itu apa maksudmu? Tanya Fang Kui In dengan suara mengejek. Ya, tentu saja aku tidak segan-segan mengambil tindakan keras kepada kalian tanda seru tindakan keras bagaimana tindakan kekerasan untuk membinasakan kalian teriak Heksin Ho habis sabar, dan dia menggerakkan kedua tangannya, kepalan tangannya yang besar itu telah meluncur akan menghantam dada Fang Kui In. Tampak kepalan tangan orang itu, Heksin Ho, datang dengan cepat sekali, dan juga mengeluarkan angin yang berkesiuran dasyat sehingga semua orang yang melihat ini jadi terkejut sekali. Wuut! Angin serangan itu telah menyambar keras tetapi waktu Fang Kui In menggeser sedikit kaki kirinya dan memiringkan tubuhnya, kepalan tangan lawannya itu tidak berhasil mengenai sasaran. Bahkan waktu tangan Heksin Ho lewat di sisi dadanya, secepat kilat Fang Kui In telah mengangkat tangan kanannya yang diangkat mengarah ke atas, sedangkan tangan kirinya diturunkan menumbuk pergelangan tangan Heksin Ho sehingga tangan Heksin Ho seperti juga telah dikunci dan digunting. Tidak ampun lagi tulang pergeiangan tangan hancur. Peristiwa ini baru pertama kali dialami oleh Heksin Ho, maka di samping kesakitan dan terkejut dia juga jadi tidak habis mengerti, mengapa orang yang dilihatnya tidak begitu tegap bisa memiliki kepandaian begitu tinggi? Fang Kui In telah berkata pada saat itu apakah engkau tidak mau cepat-cepat angkat kaki? Atau memang engkau menghendaki tangan yang saptunya itu dihancurkan pula muka Heksin Ho telah berubah pucat? Dia berdiri ragu-ragu di tempatnya. Bolehkah aku mengetahui siapa Ho Han, orang gagah, pendekar? Sebenarnya tanya Heksin Ho kemudian dengan suara yang tidak begitu lampias, karena dia menahan perasaan sakit pada pergelangan tangannya yang telah hancur tulangnya itu. Tidak perlu kau mengetahuinya, tetapi yang terpenting mulai hari ini engkau harus baik-baik menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau memerah selerang. Jika di lain waktu aku mendengar engkau masih melakukan pekerjaan tersebut, tentu engkau akan kubinasakan tanpa mengenal ampun. Heksin Ho telah mengangguk. Baiklah, memang aku juga ingin memilih pekerjaan yang halal dan baik, tetapi sayangnya aku tidak pernah dipercaya orang, sehingga terpaksa aku mengambil jalan singkat yang bisa mendatangkan uang banyak dengan carry yang mudah Fang Kui In tersenyum. Jika engkau bersungguh-sungguh dan bertekad untuk merobah perbuatanmu, maka engkau tentu mudah mencari pekerjaan walaupun gajimu tentu saja tidak sebesar yang kau kehendaki, tetapi jika engkau hidup baik-baik dan sederhana tentu lebih dari cukup. Umpamanya saja engkau menjadi piausu, pengawal barang berharga, atau menjadi buruh dari toko-toko dan perusahaan yang memerlukan tenaga yang sangat besar. Mendengar perkataan Fang Kui In tampak Heksin Ho telah menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia telah bilang, Baiklah, terima kasih atas nasihatmu. Aku akan berusaha melamar pekerjaan sebagai piausu bagus. Nah ini hadiah dariku untuk bekal sebelum memperoleh pekerjaan sambil berkata begitu, Fang Kui In telah merogoh sakunya dan mengeluarkan lima tel perak yang diberikan kepada Heksin Ho. Heksin Ho mengucapkan terima kasihnya berulang kali, kemudian dia membalikan tubuhnya untuk berlalu setelah memberi hormat kepada Yo Hem dan juga Kue E. Siang. Fang Kui In menggeleng-menggeleng kepalanya sambil menghela nafas. Sesungguhnya kepandayan orang itu tidak lemah, jika dia memiliki watak yang baik tentu tidak sulit baginya untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang cukup banyak dan hidup dengan berkecukupan, seandainya saja dia mau bekerja dengan rajin dan tekun, dan juga mau bekerja sebagai piausu atau juga centeng pengawal para pegawai. Bukankah ia akan menerima gaji yang cukup besar? Kue E. Siang yang mendengar perkataan Fang Kui In dia membenarkannya. Begitulah mereka telah memasuki kota untuk mencari rumah makan. Supokuan merupakan kota yang sangat padat penduduknya dan sepanjang waktu ramai sekali, tidak peduli malam hari, karena pelabuhan Supokuan merupakan pelabuhan yang menampung para pedagang yang mengambil jalan air untuk mendatangi kota-kota di sekeliling Supokuan Fang Kui In mengajak Yo Hem dan Kue E. Siang memasuki sebuah rumah makan yang bertingkat 2 tampaknya mewah sekali. Waktu itu dia telah berkata, masakan rumah makan ini sangat enak dan terkenal sekali, kita bersantap dulu, dan nanti kita bisa menanyai pelayan mengenai ayahmu itu, Him J. Yo Hem Girang bukan main dan Kue E. Siang juga setuju saran yang diberikan Fang Kui In. Hati gadis ini juga bergebar. Telah bertahun-bertahun dia menyelidiki di mana adanya Yoko, dan selama bertahun-bertahun itu juga dia telah berusaha untuk mencari jejak Yoko dan Xiao Leong Li. Dia telah mengembara dan juga sampai Xiao Lim Xie pernah didatanginya 2 kali tetapi selama itu dia tidak berhasil menemui jejak Yoko, Kini Fang Kui In berkat tika pada dirinya bahwa Yoko pernah datang bahkan sering muncul di kota ini, dan tentunya sebagai seorang sakti yang memiliki kepandaian sangat tinggi di samping itu juga memiliki tangan tunggal tentu saja mudah sekali Yoko dikenali orang, jika dari hasil penyelidikan ini mereka bisa bertemu dengan Yoko, Kue E. Siang bertekad tidak mau berpisah dengan Yoko pula. Memang waktu perpisahan yang terakhir dengannya, Yoko pernah berkata tiada pesta yang tidak bubar, tiada pertemuan tanpa perpisahan, dan memang benar apa yang diucapkan Yoko, tiada pertemuan yang tiada berpisah, karena itu Kue E. Siang dari tahun ke tahun sejak perpisahannya dengan Yoko hanya jadi merana. Kue E. Siang mencintai Yoko tanpa disertai dengan Hawa Nasu Kotor, dan Yoko maupun Xiao Leong Li sangat mencintainya. Perasaan cinta yang diperlihatkan dan muncul di hati Kue E. Siang merupakan cinta yang tulus dan murni tanpa disertai oleh pikiran-pikiran Kotor. Dia memang mencintai Yoko, tetapi cintanya itu bukan untuk menguasai Yoko, melainkan untuk berada berdekatan saja dengan pria yang dicintainya itu, dia sudah puas. Hal itu disadari juga oleh Xiao Leong Li, makanya Nyonya Yu itu tidak merasa dengki atau cemburu kepada Kue E. Siang. Begitu pula halnya dengan Kue E. Siang sendiri, walaupun dia mengetahui bahwa Yoko sudah menjadi suami Xiao Leong Li, tetapi disebabkan dia memang memiliki cinta yang tulus dan murni, maka persoalan suami istri dari kedua orang yang dicintainya itu tidak menimbulkan perasaan cemburu sedikitpun di hatinya. Yang dikehendaki Kue E. Siang adalah keinginan yang sederhana sekali, yaitu ingin berada berdekatan dengan kedua orang yang dicintainya itu. Cinta yang dilimpahkan Kue E. Siang lebih mirip merupakan cinta persaudaraan. Sekarang dengan perantara Fang Kui In, dia kemungkinan besar bisa berjumpa dengan orang yang dikasihinya itu, tentu saja hatinya jadi berdebar tidak hentinya. Di dalam rumah makan itu cukup banyak tamu, Fang Kui In telah memesan beberapa macam sayur. Mereka bersantap dengan lahap sekali selesai berantap mereka telah mengelilingi kota Supokuan, menyaksikan betapa kota ini luas dan besar, di samping itu bangunan-bangunan yang terdapat di kota tersebut sangat besar dan umumnya bertingkat. Banyak rumah-rumah yang tingkat bawah dibuka. Sebagai toko dan tingkat atas dipergunakan sebagai tempat tinggal. Sehingga Yohim dan Kue E. Siang tidak hentinya memuji akan kemewahan kota tersebut. Waktu itu tampak Fang Kui In telah menghampiri sebuah toko kelontong, pemiliknya seorang lelaki tua setengah bayam memelihara jenggot dan kumis yang panjang lalu mereka telah bicara bisik-bisik, dan Yohim maupun Kue E. Siang melihat pemilik toko itu telah menggeleng-geleng kepala. Fang Kui In kemudian menghampiri Yohim dan Kue E. Siang yang menantikannya di seberang lainnya. Sayang sekali akhir-akhir ini Sintiau Tai Hiap Yoko tidak pernah datang ke kota ini lagi, hampir dua tahun ini Sintiau Tai Hiap tidak pernah kelihatan. Pemilik toko kelontong itu merupakan sahabat Sintiau Tai Hiap, karena setiap kali Sintiau Tai Hiap datang ke kota ini, tentu akan singgah atau menginap di rumah pemilik toko kelontong itu, Yohim dan Kue E. Siang tampak jadi kecewa, bahkan Yohim telah menundukkan kepala dalam-dalam. Jangan putus asa, Him Chie, kata Fang Kui In. Kita bisa menyelidikinya lagi di beberapa tempat Yohim mengangguk lesu, begitu juga Kue E. Siang tampak mukanya muram tidak memancarkan kegembiraan. Fang Kui In menyarankan agar mereka bermalam satu malaman di kota Supokuan ini. Tengah malam, Yohim tidak bisa tidur dengan nyenyak, dia guak-gulik dengan gelisah. Fang Kui In yang menyaksikan sikap anak ini, jadi menghela nafas dalam-dalam. Kue E. Siang sendiri di kamar, lainnya rebah gelisah tanpa bisa tidur, karena dia selalu memikirkan Yoko dan Xiao Leong Li. Semula dia mengharapkan di kota Supokuan ini mereka bisa bertemu dengan Yoko dan Xiao Leong Li. Tetapi kenyataannya sekarang, mereka tidak berhasil menjumpai orang-orang yang dicintainya itu. Tengah malam telah tiba, di kelarutan malam, terdengar suara kentongan dua kali. Tetapi Kue E. Siang belum juga bisa tidur, dia masih diliputi kegelisahan. Walaupun dipejamkan matanya kuat, T. E. tapi tetap saja dia tidak bisa tertidur nyenyak. Waktu itu Fang Kui In sedang duduk terpekur di kursi dengan tangan berada di atas meja bertopang dagu. Tampaknya dia juga kecewa sekali. Semula Fang Kui In mengharapkah dapat mencari kabar berita mengenai Sin Tiao Tai Hiap. Jika tidak juga berhasil, dia bisa mencarinya ke tempat yang kebetulan dia pernah bertemu dengan Sin Tiao Tai Hiap beberapa waktu yang lalu. Tetapi sekarang setelah dia menyelidiki Sin Tiao Tai Hiap telah dua tahun ini tidak pernah berkunjung ke kota Supokuan. Fang Kui In juga telah melihat betapa kecewanya Yohem dan Kue E. Siang. Hal ini membuat Fang Kui In jadi tidak gembira. Sedang Fang Kui In diliputi oleh kekecewaan dan duduk seperti terpekur seperti itu tiba-tiba dia mendengar suara berisik perlahan di atas genting. Sebagai seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi dan pendengaran yang tajam, Fang Kui In segera mengetahui bahwa ada orang pejalan malam yang sedang lewat di atas gentingnya. Tetapi Fang Kui In tidak mau usil dengan urusan itu, dia menduga mungkin ada pejalan malam yang tengah mencari seseorang dan Fang Kui In juga telah berkeyakinan bahwa dia tidak memiliki musuh di kota ini. Maka dia hanya menduga mungkin pejalan malam itu kebetulan saja lewat di atas gentingnya. Tetapi suara berkelisik itu telah diam tidak terdengar lagi. Fang Kui In jadi heran, dia bergerak perlahan mendekati jendela kamarnya dan mendengarkannya dengan baik. Terdengar dasah napas orang yang perlahan sekali. Segera Fang Kui In yang telah berpengalaman itu mengetahui bahwa orang yang menjadi pejalan malam itu telah berada di dekat jendelanya dan tengah memasang telinga. Cepat-cepat Fang Kui In menghampiri meja dengan langkah kaki yang ringan sekali, meniup api penerangan kamar, dan melompat ke dekat pembaringan. Dia telah menggoyang-goyangkan tubuh Yohim, meminta anak itu bangun. Yohim terkejut waktu terbangun kamar mereka gelap, dan belum lagi dia bertanya. Fang Kui In telah berbisik di telinganya. Hati-hati ada musuh pejalan malam yang tengah mengintai kamar kita Yohim segera mengerti, dia telah mementang matanya untuk memperhatikan kegelapan dalam kamarnya. Akhirnya selang sejenak, pemuda ini telah biasa dan bisa melihat dengan samar-samar keadaan di kamar itu. Waktu itu, tampak Fang Kui In berindap-indap mendekati jendela. Dia berdiri diam sejenak, tahu-tahu tangannya itu telah mendorong terbuka daun jendela dengan gerakan yang tiba-tiba sekali, berbareng dengan terbukanya daun jendela, tampak Fang Kui In telah melompat keluar sambil berseru, penjahat kecil tidak bernama manakah yang berani mencuri-curi lihat kamar kami? Dan tangannya telah digerakkan untuk menjaga keselamatan tubuhnya dari serangan gelap dan tiba-tiba dari lawannya. Apalah yang dilakukan oleh Fang Kui In memang kuat sekali, angin yang luncur keluar dari kedua telapak tangannya yang digerakkan itu ternyata telah berhasil melindungi tubuhnya, sehingga jika ada senjata rahasia yang menyambar datang, tentu tidak bisa mencapai sasaran di tubuhnya, sebab terbendung oleh kekuatan angin serangan yang begitu dasyat. Ih terdengar suara seruan yang sangat perlahan dari seseorang. Waktu itu Yohim telah melompat keluar juga, dia telah berdiri di samping Fang Kui In. Mereka telah melihat seseorang yang berdiri tegak di hadapan mereka. Keduanya jadi mengeluarkan seruan tertahan waktu melihat muka orang itu, yang rusak seperti juga muka hantu. Hidungnya tidak ada, matanya yang sebelah kiri berlobang seperti matlah, tengkorak, dan rambutnya hanya tumbuh di belakang kepalanya. Tanya orang itu berdiri diam dengan mulutnya yang lebar dan swing tampak barisan giginya, membuat Yohim dan Fang Kui In tergetar sejenak hatinya. Siapa kau mengapa kau men sembunyi-sembunyi seperti itu tegur Fang Kui In. Aku datang ingin menyampaikan kabar kepadamu kepada kalian menyahuti orang bermuka buruk itu dengan suara yang tetap, tidak memperlihatkan perasaan terkejut. Memberitahukan apa tanya Fang Kui In lagi. Memberitahukan hal yang cukup luar biasa cepat katakan sabar. Tadi siang engkau mencari berita mengenai Sim Tiao Tai Hiap, bukan tanya orang itu lagi. Muka Fang Kui In dan Yohim jadi berubah mendengar pertanyaan orang itu. Tetapi Fang Kui In telah mengangguk membenarkan. Ya, memang kami sedang mencari Sim Tiao Tai Hiap, menyahuti Fang Kui In akhirnya. Untuk keperluan apa tanya orang bermuka buruk itu lagi. Fang Kui In jadi habis kesabarannya, dengan suara kerasa membentak, tidak perlu banyak cerewet. Sekarang katakanlah apa maksudmu. Orang bermuka buruk itu telah tertawa dengan sikap yang mengerikan, karena wajahnya yang rusak itu terlampau buruk. Waktu itu rembulan bersinar penuh dengan hawa udara dingin sekali. Lewat cahaya rembulan itulah Fang Kui In berdua Yohim bisa melihat jelas muka orang yang buruk dan tidak menimbulkan kesan baik. Mendengar perkataan orang bermuka buruk itu habislah kesabaran Fang Kui In. Dia telah berkata dengan suara yang dingin, jika engkau tidak mengatakan terus terang, apa maksudmu, sekarang juga aku akan menganggap bahwa engkau ini adalah pencuri yang hina dan aku akan melancarkan serangan si muka buruk itu tertawa dingin. Kukira tidak mudah untuk menyerang diriku serunya tegas, mengapa tanya Fang Kui In saking herannya mendengar perkataan orang itu. Belum tentu kepandayanmu cukup untuk merubuhkan diriku dan setelah berkata begitu tampak si muka buruk telah mengawasi Yohim. Anak ini tampaknya memiliki tulang yang bagus dan berbakat untuk melatih ilmu silat katanya kemudian dengan suara yang tawar. Siapa namamu, nak aku, aku, jawab Yohim ragu-ragu. Dia telah melirik kepada Fang Kui In, di mana orang si Fang itu telah menggelengkan kepalanya perlahan. Dia belum menjawab pertanyaan kita dan belum mengetahui apa maksudnya, maka tidak perlu kita memperkenalkan diri kita padanya, kata Fang Kui In. Dan Yohim jadi membatalkan apa yang hendak dijawabnya. Dia telah berkata, sayang sekali kau main belakang dan tidak pernah mau menjawab pertanyaan Fang Susiok. Maka kami pun keberatan untuk memperkenalkan diri kau akan menyesal dengan tindakanmu ini. Kami kata orang bermuka buruk itu, mengapa tanya Yohim. Karena engkau akan mati dengan penasaran, menyahuti orang itu. Tetapi Yohim tidak bisa digertak, dia telah menjawab marah. Belum tentu juga engkau bisa mencelakai kami. Orang muka buruk itu telah tertawa dingin. Lalu katanya lagi, kalian kah yang telah merubuhkan Heksin Ho tanyanya? Benar menyahuti Fang Kui In dengan suara yang tegas. Dan engkau kah yang telah menghancurkan pergelangan tangan Heksin Ho tanyanya orang itu lagi? Benar mengangkuk Fang Kui In dengan berani sekali. Hem, sekarang jawab dulu satu pertanyaanku. Apa keperluan dan kepentingan kalian mencari Sintiau Tai Hiap Yoko itu? Urusan kami tidak ada sangkut pautnya dengan kau menyahuti Fang Kui In. Sudah tentu ada hubungannya dengan aku karena aku pun tengah mencari Sintiau Tai Hiap Yoko itu apa? Tanya Fang Kui In agak terkejut. Apa keperluanmu mencari Sintiau Tai Hiap? Itu nanti akan ku jelaskan, karena engkau sendiri belum mau menjawab pertanyaanku. Ada kepentingan apa kalian mencari Sintiau Tai Hiap? Fang Kui In telah memutar otak. Dan cepat sekali dia telah menjawabnya, kami sahabat-sahabat Sintiau Tai Hiap dan ingin menyambanginya. Kami mendengar berita terakhir bahwa Sintiau Tai Hiap sering berkunjung kesukuan, maka kami telah datang kemari untuk mencari tanda seruhem. Manusia macam kalian ini merupakan sahabat-sahabat dari Sintiau Tai Hiap. Sungguh perkataan kosong yang terlampau berani. Tahukah engkau, dengan mengaku aku sebagai sahabat Sintiau Tai Hiap, maka kalian juga akan menerima bahaya yang tidak kecil setelah berkata begitu, dengan cepat sekali tampak orang bermuka buruk itu telah mengeluarkan suara tertawa dingin sambil mengerang perlahan. Fang Kui In dan Yo Hem jadi heran melihat sikap muka buruk yang terakhir itu. Kami telah menjawab pertanyaanmu, nah sekarang giliranmu untuk menjelaskan apa perlunya engkau juga mencari-mencari Sintiau Tai Hiap kata Fang Kui In. Aku hendak membinasakannya menyahuti orang bermuka buruk itu dengan suara yang dingin. Nah, kalian lihatlah sambil berkata begitu, orang bermuka buruk itu menunjuk ke arah mukanya sendiri. Rembulan bersinar terang-benderang dan tidak tertutup awan cahayanya yang gemilang itu menyinari muka buruk orang aneh ini sehingga dengan bentuk muka yang rusak dan buruk seperti itu, ditambah dengan sinar rembulan kepada wajahnya, membuat muka si buruk itu semakin menakutkan sekali. Yo Hem sendiri sampai tidak berani memandang lama-lama, hanya sekejap saja dia memandang kemudian telah menundukkan kepalanya. Nah, kalian telah melihatnya, bukan tanya orang bermuka buruk itu kemudian sambil menyeringai menyeramkan, suaranya juga mengandung kekejaman, kemarahan dan juga kekecewaan, inilah hadiah dari Sintiau Tai Hiap. Maka dari itu, setelah aku mempelajari ilmu silatku lebih mendalam selama tujuh tahun, ku kira telah cukup untuk menandingi kepandainya dan setelah berkata begitu, orang bermuka buruk tersebut telah berkata dengan suara yang perlahan tetapi menakutkan. Bersiap-bersiap telah menghadapi serangan, Yo Hem dan Fang Kui In segera menduga, mungkin orang ini terganggu syarapnya karena dia tampaknya bicara dengan lagak yang tidak beres. Di saat itu, orang bermuka buruk itu telah berkata lagi, aku sudah mendidik Hexin Holbert susah payah dan sebagai murid tunggalku aku mengharapkan diaklak bisa mewarisi seluruh kepandaianku, tetapi engkau rela merusak menghancurkan tulang pergeiangan tangannya, maka dengan cacat seperti itu tentu saja di kemudian hari dia tidak bisa diharapkan lagi pergelangan tangan merupakan bagian terpenting dari anggota tubuh yang bisa dipergunakan untuk bertempur. Setelah berkata begitu, tahu-tahu mulut orang itu dimonyongkan, dan Fui Iyi. Fui Iyi tahu-tahu ada beberapa butir biji buah le yang menyambar datang dengan cepat sekali. Jika biji buah le itu menyambar dengan cepat, memang tidak mengherankan, tetapi yang aneh walaupun biji itu berukuran kecil sekali seperti kuaci, tetapi dia bisa menyemburkannya mendatangkan samberan angin yang sangat kuat. Bahkan yang agak luar biasa biji buah le itu. Telah menyambar dua jalan darah terpenting di tubuh Fung Kui Iyi. Tetapi Fung Kui Iyi juga memiliki kepandaian yang tidak lemah, cepat sekali dia menggeser tubuhnya dan menyingkir dari kedua biji buah le itu. Kedua biji buah le itu telah lewat di sisi pinggangnya. Baru saja Fung Kui Iyi hendak berkata-kata menegur orang itu, justru kedua biji buah le itu telah menyambar datang lagi seperti juga bisa dikendalikan, membalik menyambar ke arah punggung Fung Kui Iyi. Inilah peristiwa yang agak aneh dan luar biasa, karena biasanya jika seseorang melancarkan serangan dengan senjata rahasia atau apa saja yang ditimpukan, jika sudah tidak mengenai sasaran tentu akan jatuh di tanah. Tetapi justru sekarang telah terjadi yang sebaliknya, karena waktu itu biji buah le yang tidak berhasil mengenai sasaran, telah memutar kembali menyerang punggung Fung Kui Iyi dengan tenaga samberan yang tidak berkurang. Yang diincir oleh kedua biji buah le itu adalah jalan darah Ciyang Kia Hiat dan Lu Sang Hiat. Fang Kui Iyi karena terkejut telah mengeluarkan suara seruan tertahan dan melompat ke samping lagi. Tetapi biarpun Fang Kui Iyi bergerak sangat cepat, disebabkan dia tidak menduga akan datangnya serangan aneh seperti itu, lengannya telah kena diterjang oleh biji buah le yang satunya. Waktu lengannya itu terbentur dengan biji buah le itu, Fang Kui Iyi merasakan lengannya kesemutan, tetapi tidak sampai cedera. Manusia licik berseru Fang Kui Iyi dengan suara yang mengandung kemarahan. Engkau merupakan manusia hinadina yang perlu memperoleh pengajaran. Dan setelah berkata begitu dengan cepat Fang Kui Iyi mencabut goloknya. Ha, ha, ha. Sudah kukatakan, engkau mencari mati sendiri kata orang bermuka buruk itu. Aku Tian San Lokmu, iblis kodok dari Tian San, Cucu Chiang tidak akan berlaku kasihan lagi dan akan melancarkan serangan-serangan yang sekaligus bisa mematikanmu. Jika aku kelak tidak berhasil membalas dendamku kepada Yoko, berarti dendamku telah berkurang banyak, sebab telah berhasil membinasakan kawannya orang Shio itu setelah berkata begitu, dengan cepat dia mengelakkan diri dari samberan golok Fang Kui In, karena orang Shifang itu telah melancarkan bacokan dengan tenaga yang kuat sekali. Waktu golok itu menyambar, menimbulkan angin yang berkesiuran sangat keras sekali. Dengan mudah orang bermuka buruk itu mengelakkan diri dari samberan golok orang Shifang tersebut, kemudian dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, dia telah berkata dengan garang, nah, jagalah serangan sambil berkata begitu tampak. Cucu Chiang telah memutar kedua tangannya, tubuhnya dimiringkan ke kanan, tangan kirinya mengibas ke arah golok Fang Kui In yang menyambar datang, lalu dengan gerakan yang sangat cepat sekali tangan kanannya telah menerobos masuk penjagaan Fang Kui In, menghantam jitu sekali dada Fang Kui In, sampai mengeluarkan suara benturan buk yang sangat keras sekali, sehingga tidak ampun lagi tubuh Fang Kui In terpental dan bergulingan di tanah beberapa tombak. Yo Hem yang menyaksikan ini jadi terkejut sekali, dia telah mengeluarkan teriakan perlahan, dan melompat mendekati Fang Kui In yang saat itu tengah merangkak untuk berdiri. Paman Fang, kau tidak apa-apa tanya Yo Hem kemudian. Mundurlah Hem Cie, biar aku menerima pelajaran lagi dan diakata Fang Kui In dengan marah. Tetapi waktu dia ingin merangkak bangun, di saat itu mukanya meringis menahan kesakitan yang sangat di dadanya yang terpukul oleh cucu Chiang. Cucu Chiang telah tertawa dengan suara yang bergelak-gelak. Dia berkata dengan suara yang tak kabur, nah sekarang marilah kita bertempur lagi tanangnya. Aku jamin dalam dua-tiga juru sengka sudah dapatku mampuskan kembali. Cucu Chiang telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali. Yo Hem habis sabar, dia berkata kepada Fang Kui In, Paman, kau diamlah beristirahat mengatur pernapasanmu, biar aku menghadapi orang sombong itu dan tidak menanti persetujuan dari Fang Kui In. Tampak Yo Hem telah melompat dengan gerakan yang gesit sekali kehadapan cucu Chiang. Orang si cu bentak Yo Hem kemudian. Mari kau menyerang lagi, aku yang akan menerima pelajaranmu, kamu melihat yang maju itu adalah seorang pemuda yang belum dewasa. Cucu Chiang jadi tertegun sejenak tetapi kemudian dia telah tertawa bergelak-gelak. Waktu cucu Chiang telah mendesis dengan suara yang sangat dingin dan kejam, engkau pun tidak boleh dibiarkan hidup. Baiklah sekarang terimalah serangan dari ku ini dan dengan bergerak yang cepat sekali dia telah menerjang ke depan sambil menggerakkan sekaligus kedua tangannya melancarkan gempuran kepada Yo Hem. Yo Hem telah mengejek dia, melihat memang serangan orang si cu ini sangat kuat tetapi dia tidak takut. Dengan gerakan lincah Yo Hem telah melompat ke samping. Dengan latihan selama dua tahun di bawah petunjuk gurunya, yaitu Li Bun Hiap, maka Yo Hem memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah bawah Fang Kui In apalagi dia pun juga memiliki luakang yang sempurna, karena Kue E Siang telah membuka seluruh jalan darahnya dan luakangnya itu merupakan tenaga dalam yang ujijat. Maka jika ingin diperbandingkan kepandayan Yo Hem masih berada di atas kepandayan Fang Kui In dan Kue E Siang, dia hanya bekal pengalaman saja, maka waktu melihat datangnya serangan Cucu Chiang, dia telah berkelit dengan jurus capung melompati sungai, gerakannya manis sekali, tangan kanannya juga telah meluncur dengan cepat mencengkeran punggung Cucu Chiang waktu kepalan tangan lawan ini meluncur lewat di sampingnya. Cucu Chiang juga tidak menyangka bahwa lawannya yang demikian mudah bisa memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari kepandayan Fang Kui In. Maka waktu tadi dia melancarkan serangan, dia tidak mempergunakan seluruh kekuatan lekangnya, dia hanya mempergunakan enam bagian tenaga dalamnya. Hem, tidak seberapa kepandayanmu kata Yo Hem mengejek setelah mengelakkan serangan lawannya dan tangannya berhasil mencengkeram bunda lawannya dengan kuat. Cucu Chiang jadi kaget dan kesakitan, sampai dia mengeluarkan suara seruan yang sangat keras, tetapi sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, dia tidak menjadi gugup walaupun baju di punggungnya berikut kulit punggungnya kena dicengkeram kuat oleh Yo Hem, dia telah menggerakkan tangan kanannya tahu-tahu menotok ke arah pinggang Yo Hem. Itulah serangan yang sangat kuat dan berbahaya, karena dalam keadaan terjepit seperti itu, Cucu Chiang telah menggunakan jurus pakong Jocu atau pakong merebut mustika dan memang jalan darah yang ingin ditotoknya, adalah jalan darah susi yang hiat yakni jalan darah yang terpenting sekali di tubuh manusia. Jika sampai jalan darah susi yang hiat tertotok, maka korban totokan itu jangan harap bisa hidup, karena seluruh peredaran darahnya akan menjadi kacau balau dan dalam satu hari saja akan terbinasa. Waktu itu Yo Hem juga menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan menggerakkan tangan kirinya untuk menghantam pundak lawannya, cekalannya dilepaskan. Buk tanda seru kuat sekali tenaga serangan itu, yang telah menyebabkan tubuh Cucu Chiang jadi terjerembap jatuh ke tanah bergulingan. Tetapi sebagai jagoan yang memiliki kepandaian tinggi, dengan sendirinya Cucu Chiang bisa bangkit dengan cepat. Dengan muka yang merah padam, dan wajah yang seperti itu, keadaan Cucu Chiang lebih menyeramkan lagi, dia pun telah memperlihatkan sikap yang mengancam. Yo Hem tidak gentar melihat sikap musuhnya ini, dia telah mengeluarkan suara mengejek. Sambil katanya kemudian dengan nada sinis hayo majulah menyerang lagi, mengapa diam begitu saja seperti seekor kura-kura di EJ? Demikian tentu saja Cucu Chiang jadi sangat marah, dia telah menurunkan tangan kirinya dengan siku menempel pada binggang, lalu tangan kanannya dilonjorkan dengan keras menerjang maju. Yo Hem lebih cepat lagi dengan mengeluarkan suara jeritan keras, tubuh iblis kodok dari Tian San terpental 5 tombak lebih mukanya juga pucat sekali waktu dia merangkak bangun. Mau diteruskan ejek Yo Hem. Tetapi Cucu Chiang tidak menyahuti, dia hanya meringis dan matanya mengawasi bengis. Dia merasakan dadanya itu sangat sakit sekali. Dengan mengeluarkan seruan menahan sakit akhirnya Cucu Chiang telah berhasil berdiri, tetapi untuk sejenak lamanya dia tidak bisa berdiri diam, terhuyung-huyung juga ingin jatuh kembali. Melihat keadaan lawannya itu timbul perasaan kasihan di hati Yo Hem. Dia tidak melancarkan serangan lagi, lalu dia berkata, Sekarang kau pergilah. Tetapi jika di lain hari aku bertemu dengan kau dan engkau masih melakukan kejahatan, Hem, hem, tentu di saat itu aku tidak bisa mengampuni lagi jiwamu Cucu Chiang tidak segera menyahuti dia hanya mengawasi dengan muka meringis, karena dadanya dirasakan masih sakit sekali. Dia telah mengangkat kepalanya, kemudian dengan suara tersendat-sendat menahan sakir di dadanya, Cucu Chiang telah berkata, Beritahukan namamu, tentu suatu hari nanti aku akan mencarimu untuk meminta pengajaran lagi, katanya sambil matanya mendelik bengis dan mukanya yang buruk itu bertambah menyeramkan, sedangkan tangan kirinya mengusap-usap dadanya yang tadi tergempul oleh Yo Hem. Cucu Chiang menyadari bahwa kepandainya masih berada di bawah kepandainya Yo Hem, maka walaupun dia merasa dendam kena direbuhkan oleh Yo Hem, tetapi dia tidak berani menyerang lagi. Dan itulah sebabnya dia menanyakan nama Yo Hem, maksudnya jika kelak dia teiah melatih diri lebih giat lagi, dia bermaksud akan mencari pemuda tanggung ini untuk membalas dendam. Yo Hem meragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia telah berkata, Baiklah, aku Sio dan bernama Hem Sio, tanya Cucu Chiang dengan muka yang berubah menjadi pucat. Benar masih ada hubungan apa engkau dengan Sintiau Tai Hiap? Yoko beliau adalah ayahku kau mengapa? Ada sesuatu yang tidak beres dan membuat engkau terkejut? Tanya Yo Hem mengejek Hem, pantas. Pantas apanya yang pantas-pantas engkau memiliki kepandayan yang tinggi, kata Cucu Chiang kemudian. Sekarang kau pergilah, jangan sampai aku berubah pikiran pula. Engkau tidak perlu memiliki dendam kepadaku, karena dendam itu merupakan hasutan iblis yang akan merusak dirimu sendiri. Cucu Chiang telah berdiam diri sejenak tidak menyahuti perkataan Yo Hem, tampaknya dia tengah berpikir keras. Lebih baik engkau membuka sebuah pintu perguruan dan menerima murid-murid yang kau didik baik-baik, bukankah dengan bekerja baik-baik seperti itu engkau akan menerima hasil yang baik pula. Cucu Chiang tiba-tiba telah merangkapkan sepasang tangannya, dia menjura sambil berkata kepada Yo Hem, Aku berterima kasih dan kagum padamu, Siang Weng Hiong. Walaupun usiamu masih demikian muda, tetapi ternyata engkau telah memiliki pandangan hidup yang jauh sekali. Tidak kecewa Sin Tiaw Tai Hiap Yoko memiliki anak seperti engkau, dan sekarang aku telah menyadari, akan sia-sialah jika aku menaruh dendam terus-menerus kepada Sin Tiaw Tai Hiap Yoko, karena puterannya saja tidak bisa kutandingi, tentu kepandaian Sin Tiaw Tai Hiap sekarang ini jauh lebih. Sempurna lagi dari yang lalu. Terima kasih Siang Weng Hiong, aku akan berusaha untuk hidup baik-baik setelah berkata begitu, cucu Chiang telah merangkapkan tangannya memberi hormat lagi kepada Yo Hem, lalu menjura kepada Fang Kui In, maafkan aku tadi telah berlaku ceroboh, untung saja Siang Weng Hiong ini memiliki pandangan yang luas sehingga telah mengampuni jiwaku. Jika tidak, tadi dia tentu telah mempergunakan tenaga sepenuhnya dan aku akan terbinasa, terima kasih untuk pengampunan jiwaku yang buruk ini, dan aku berjanji untuk hari-hari mendatang aku akan hidup baik-baik. Aku minta diri dan sebelah berkata begitu, cucu Chiang telah memutar tubuhnya, dan berlalu. Fang Kui In Girang sekali melihat Yo Hem benar-benar telah menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandaian menerbi dirinya sendiri. Tadi saja Fang Kui In telah kena dirubuhkan lawannya dan tidak berdaya memberikan perlawanan kepada cucu Chiang, tetapi justru Yo Hem hanya dalam beberapa jurus saja telah berhasil menghajar lawan yang tangguh itu. Bagus! Bagus! Memang luar biasa kepandaianmu, Hem Teh, adik Hem tiba-tiba terdengar orang memuji dengan suara yang nyaring, suaranya seorang wanita. Yo Hem dan Fang Kui In menoleh terkejut, mereka melihat di kejauhan berdiri seorang wanita yang tidak lain dari Kui E Siang. Sejak kedatangan orang cucu itu, aku telah keluar memperhatikan gerak-geriknya, tetapi karena aku melihat Yo Hem bisa menghadapinya aku membiarkan saja tanpa memperlihatkan diri, Fang Kui In telah menjura dan katanya, terima kasih atas perhatian nona Kui E, juga tidak percuma Yo Hem menjadi anaknya Sin Tiao Tai Hiap, lihat saja dalam usia. Semuda ini dia telah berhasil merubuhkan seorang lawan setangguh cucu Chiang. Menurut pendengaran, cucu Chiang yang bergelar Tian San Hokmo itu sangat tinggi sekali kepandainya. Dan tadi memang telah terbukti, betapa aku telah dirubuhkannya dengan mudah sekali olehnya. Maka hal itu bisa dijadikan ukuran bahwa kepandainanku masih berada di bawah kepandainan Hem Jiet, sebab orang yang berhasil merubuhkan aku itu telah dipukul rubuh pula oleh Yo Hem hanya dalam beberapa jurus saja. Bukankah itu sangat mengembirakan sekali? Tentu Sin Tiao Tai Hiap jika mengetahui hal ini akan girang sekali mendengar disinggungnya nama Sin Tiao Tai Hiap, maka Kui E Siang jadi berubah muram. Sayang kita tidak berhasil menemui jejak Yo Koko kata Kui E Siang seperti juga menggumam kepada dirinya sendiri. Fang Kui In yang melihat sikap si gadis telah menghela nafas. Tetapi jika kita sabar mencarinya, suatu saat kita akan bertemu dengan Yo Tai Hiap katanya menghibur. Kui E Siang mengangguk. Baru saja mereka mau kembali ke kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata dengan sabar, kalian tengah mencari Yo Tai Hiap, apakah keperluan kalian suara itu ternyata adalah suara seorang wanita? Semuanya menoleh, dan mereka melihat tidak jauh dari tempat mereka berdiri, tampak berdiri seorang wanita berwajah cantik sekali, memakai gaun berwarna hijau dengan pita yang kuning. Usianya mungkin baru 23 tahun. Fang Kui In merangkapkan tangannya memberi hormat kepada wanita itu. Siapakah Nona, bolehkah kami mengetahui nama dan gelaran Nona yang harum? Aku Kim Lian, Si, Marga, Tang, menyahuti gadis itu dengan suara yang tetap halus dan sabar. Tadi aku telah bertanya ada persoalan apa kalian ingin mencari Sintiau Tai Hiap, yoko kami memiliki sedikit urusan. Dengan Yo Tai Hiap menyahuti Fang Kui In. Oh ya? Memang dengan mencari seseorang tentunya memiliki urusan. Tidak mungkin kalian tidak memiliki urusan dengan Yo Tai Hiap lalu kalian mencari-carinya dan setelah bertemu hanya bengong saja ditanggapi begitu, muka Fang Kui In jadi berubah merah. Benar apa yang dikatakan Nona, kami memang memiliki sedikit urusan yang sulit dijelaskan di sini. Terima kasih atas perhatianmu Nona Tang. Si gadis telah senyum lagi sikapnya sangat sabar. Aku tahu apa maksudmu mencari O Tai Hiap kata gadis itu sambil tetap tersenyum. Muka Fang Kui In bertiga jadi berubah bahkan karena heran dan ingin tahu telah bertanya Nona mengetahui maksud kami mencari O Tai Hiap. Ya coba Nona katakan, jika benar aku akan membenarkan, jika salah aku pun akan memberitahukan bahwa dugaan Nona meleset kata Fang Kui In. Hmm, kalian tentunya penasaran dan tidak percaya bahwa aku mengetahui apa tujuan dan maksud kalian mencari O Tai Hiap bukan tanya si gadis. Ya katakanlah jika memang terkaan Nona tepat, tentu kami akan kagum dan menghormati akan kelihayaan Nona menyahuti Kui In. Kalian mencari Sinti O Tai Hiap karena ingin memperkenalkan engku kecil itu adalah anaknya. Yo Tai Hiap bukan tanya si gadis terkaan yang tepat seperti itu membuat Fang Kui In bertiga sementara waktu menjadi tertegun karenanya. Kemudian Kui Es yang telah berkata, Cici hebat benar terkaanmu, tepat sekali. Dari mana engkau mengetahuinya Tang Kim Lian tertawa kecil, lalu karanya, aku memiliki ilmu meramal Kui Es yang memandang setengah percaya dan setengah tidak. Begitu juga Fang Kui In dan Yo Him mereka menduga bahwa gadis ini telah bersembunyi cukup lama di tempat tersebut waktu mereka sedang berurusan dengan Tian San Lok Mo Cucu Biang sehingga dia telah mendengar semua pembicaraan Cucu Chiang dengan Yo Him, tentunya An Cie Tang mencari kami memiliki urusan juga, bukan tanya Kui Es yang kemudian. Oh, tentu, tentu jika aku tidak memiliki urusan aku tidak akan mencari kalian, menyahuti si gadis dengan suara yang nyaring, lebih tinggi dari nada sebelumnya, aku diutus oleh pemimpin kami untuk mencari kalian, mengundang agar singgah di markas kami, perkataan wanita si Tang ini membuat Fang Kui In bertiga bertambah heran. Pemimpinmu mengundang kami tanya Fang Kui In masih belum bisa menerkanya benar, gadis itu telah mengangguk cepat sekali aku sebagai atusan untuk mengundang kalian singgah di markas. Kami dan dia telah tersenyum manis lagi, wajahnya yang cantik jadi semakin gemilang di bawah cahaya rembulan di malam hari itu. Apa nama perkumpulanmu, Nona? Dan siapakah ketuamu itu? Tanya Fang Kui In. Nanti jika kalian telah bertemu dengan pemimpinku, engkau baru mengetahuinya sahut si gadis. Mana mungkin kami pergi, sedangkan orang yang mengundang kami itu tidak kami ketahui siapa adanya membantah Fang Kui In. Tidak perlu gelisah dan ragu, kalian ikut saja denganku, dan nanti setelah bertemu dengan pemimpin kami, kalian akan mengetahuinya siapa kami. Fang Kui In berdiri ragu-ragu dan dia telah memandang kepada Yohem dan Kui Es yang seperti ingin meminta pendapat kedua kawannya itu. Tetapi Yohem dan Kui Es yang juga tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa, mereka menyerahkan segalanya kepada Fang Kui In untuk memutuskannya. Saat itu si gadis telah bertanya lagi, bagaimana keputusan kalian menerima undangan ini atau tidak? Fang Kui In cepat-cepat merangkapkan tangannya, dia berkata dengan suara yang sabar, maafkan Nona, bukan kami tidak menghargai undangan yang diberikan ketuamu ini, tetapi sayang sekali kami tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemimpin kalian itu dan apa tujuannya mendengar perkataan Fang Kui In, si gadis telah tersenyum lebar. Ya kalian memang agak ragu tampaknya. Baiklah aku memberitahukan juga, kami dari perkumpulan Tiaupang dan pemimpin kami, Ciong Leng Cie mengundang kalian. Si gadis bicara dengan suara yang perlahan dan sekata demi sekata dengan mulut tersenyum dan wajah yang berseri tidak memperlihatkan tanda-tanda dia tengah mengundang seorang yang memiliki kepandayan atau setidak-tidaknya perasaan bermusuhan dengan Fang Ciu Tiaupang. Tiaupang tanya Fang Kui In dengan suara terkejut. Begitu juga Yohem dan Kui Es yang jadi sangat terkejut, mereka telah mengawasi wanita si tang itu dengan sorot metu yang tajam. Benar aku dari Tiaupang dan menerima tugas dari Fang Ciu kami untuk mengundang kalian. Kalau begitu engkau bukan manusia baik-baik kata Fang Kui In yang akhirnya jadi berubah tidak gembira dan tidak menghormat lagi pada gadis si tang itu. Sampaikan kepada Fang Cumu itu, tidak dapat, kami terima setelah berkata begitu Fang Kui In berhenti sejenak. Kemudian dia telah berkata lagi, Hem, perlakuannya beberapa saat yang lalu telah cukup membuat kami menderita. Kau pergilah, jangan memancing kemarahan ku Tang Kim Lian tampak tenang-tenang saja. Dia telah berkata dengan suara yang tawar, jika kalian tidak mau menerima undangan secara baik-baik seperti sekarang ini, tentu kelak kalian akan menerima perlakuan yang tidak enak menerima undangan secara paksa. Maka sekarang aku anjurkan lebih baik kalian memilih undangan dengan care yang baik seperti sekarang ini. Tanda seru muka kue es yang bertiga jadi berubah merah padam, karena mereka telah diliputi kemarahan. Dengan dijelaskannya bahwa Tang Kim Lian ini adalah anggota dari perkumpulan Tiaupang yang dipimpin oleh Ciong Lam Cie, mereka jadi teringat perlakuan yang diterima mereka oleh ketua perkumpulan Raja Wali itu beberapa waktu yang lalu. Kami sudah mengatakan dengan jelas bahwa kami tidak bisa menerima undangan Pang Cukalian, sekarang silahkan tanda seru waktu berkata silahkan itu, tampak Pang Kui In memperlihatkan sikap seperti sedang mempersilahkan tamu untuk berlalu. Muka Tang Kim Lian telah berubah tidak seperti tadi, lembut dan manis. Sekarang justru mukanya memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh dan keras. Hem, baiklah. Kalian sendiri yang menolak undangan secara baik-baik ini, walaupun aku telah berusaha memberikan pengertian kepadamu, bahwa kalian lebih baik memilih jalan yang baik itu, dengan memenuhi undangan yang diajukan oleh Pang Cukami. Namun, kalian kepala batu. Baiklah. Aku akan melihat sampai berapa tinggikah kepandainmu bertiga sehingga kalian berani jual agak begitu tinggi dan berani menolak undangan Pang Cukami. Dan setelah berkata begitu, Tang Kim Lian melepaskan Ang Kin, pengikat pinggang, yang berwarna kuning itu, dia mengedutnya dan ikat pinggang itu seperti juga cambuk mengeluarkan suara menggeletar di tengah udara. Itulah menunjukkan lewekang Tang Kim Lian bukan kepandain yang sembarangan, dengan hanya memegang satu dari ujung angkin itu, dia telah bisa menyalurkan lewekangnya, maka angkin yang lemas itu bisa berubah menjadi tegang kaku seperti lempengan besi dan bisa menjadi lemas seperti juga seekor naga yang tengah melingkar-lingkar. Keadaan demikian telah membuat Fang Kui In jadi terkejut juga. Dia menyadari bahwa kepandain titik wanita ini tidak berada di sebelah bawahnya. Mungkin juga berada di atas kepandainya, karena dengan sehelayan kim saja dia telah bisa memergunakannya sebagai senjata yang sanggup diandalkannya. Nah, sekarang siapa yang ingin menerima pelajaran dariku, apakah sekaligus bertiga kalian mengeroyok diriku itulah? Kata-kata menghina yang keterlaluan dan membangkitkan kemarahan Fang Kui In bertiga. Fang Susiok, biar aku yang menghadapinya seru Yohem. Fang Kui In dan Kue E Siang yang telah mengetahui bahwa kini Yohem memiliki kepandain yang tinggi, maka mereka percaya dengan majunya Yohem memang lebih baik, dibandingkan jika mereka yang maju. Karena kepandain Yohem sekarang sudah berada di atas mereka, walaupun usia Yohem itu masih muda sekali. Baiklah Him Jie, hati-hati menghadapinya, dia seorang ahli lukih Fang Kui In telah memperingati Yohem. Yohem hanya mengangguk saja dan telah melangkah maju mendekati Tang Kim Lian. Nona Tang kata Yohem sambil merangkapkan kedua tangannya, dia telah menjura memberi hormat silahkan Nona menyerang, si Yohem hanya akan menuruti saja apa yang hendak dilakukan olehmu, Nona, Hem, memang engkau sebagai putra Yoko tidak percuma. Dan sekarang engkau pun baru saja memperoleh sebuah gelaran bukan Yohem mengangguk perlahan, dia tidak mau berdusta. Ya, gelaran itu ku peroleh dari seorang sahabatku sahutnya. Aku tidak bertanya mengenai sahabatmu itu, tetapi aku katakan sekarang engkau telah memiliki gelaran, yaitu sebagai Sin Tiaw Tian Lem, si Raja Wali Sakti dari Langit Selatan, bukan Yohem kembali mengangguk. Tidak salah dan sebagai putra dari Sin Tiaw Tai Hiap memang engkau sesuai sekali memakai gelaran Sin Tiaw Tian Lem. Tetapi tahukah engkau bahwa antara pangcu kami dengan ayahmu itu terdapat ganjalan dengan hati yang tidak kecil aku telah tahu, Chiong Lem Chieh sendiri yang telah mengatakannya kepada kami bagus, bagus kata Tang Kim Lian. Jika memang engkau telah mengetahuinya itulah lebih baik lagi. Tetapi di samping itu kau juga harus hati-hati, angkinku ini tidak bermata, sewaktu-waktu bisa melibat batang lehermu dan engkau akan binasa. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat si gadis mengedut angkin kuningnya itu, sehingga menggeletar di tengah udara. Lalu dia berkata lagi mari kita mulai. Engkau yang lebih mudah silahkan menyerang aku tiga jurus lebih dulu, dan selama tiga jurus itu aku akan mengalah Yohim merasa terhina dengari kata-kata terakhir si gadis sitang itu dia telah menggelengkan kepalanya. Kera itu kurang baik katanya. Lebih baik kita menyerang berbareng saja muka Tang Kim Lian jadi berubah tidak senang. Bocah, engkau terlalu sombong. Aku sengaja mengalah membiarkan engkau tiga jurus melancarkan serangan kepadaku, tetapi nyatanya engkau terlalu besar kepala. Baiklah, jika engkau tidak mau menerima kebaikan hatiku itu, biarlah terimalah seranganku ini sambil mengakhiri perkataannya itu si gadis sitang telah menghentakan tali ikat pinggangnya, dan di saat itulah terdengar suara memgeletar di tengah udara. Tampak angkin itu meliuk-liuk seperti seekor ular yang panjang, ujungnya akan menotok jalan darah di dada Yohem. Kwee siang yang melihat ini telah keterlepasan berteriak Adihem, hati-hati tanda seru Yohem mengiakan, tetapi dia tidak bisa memecahkan perhatiannya, karena saat itu ikat pinggang Tang Kim Lian telah menyambar datang dengan cepat sekali, menjurus ke arah lehernya, akan melibas lehernya pemuda tersebut. Yohem mana mau membiarkan lehernya dilibat oleh Angkin Tang Kim Lian. Dengan mengeluarkan suara seruan perlahan, dia melejit ke samping sambil membungkukan tubuhnya. Maka Angkin itu telah lewat di atas kepalanya. Mempergunakan kesempatan itu, tampak Yohem telah menggerakkan tangannya yang kiri dengan kelima jari tangan terbuka. Itulah satu jurus dari Pek Kong Chiang, pukulan udara kosong. Tang Kim Lian terkejut melihat Kero Yohem menyerang. Jurus pukulan yang dipergunakannya itu memang merupakan jurus yang biasa saja. Tetapi dipergunakan oleh Yohem ternyata dari jurus Pek Kong Chiang itu jadi hebat luar biasa. Angin pukulannya itu menderu-deru seperti runtuhnya gunung, karena Yohem memergunakan jurus itu sambil disertai oleh tenaga luakang Kui Im Chin Kang dan juga menggabungkannya dengan ilmu pukulan yang diajarkan oleh Libun Hab. Ih Tang Kim Lian telah mengeluarkan suara seruan tertahan, dia menjejakan kaki, tubuhnya telah melompat dengan gesit ketika tubuhnya masih berada di tengah udara. Dia telah menggerakkan angkinnya yang segera menyambar ke pergelangan tangan kanan Yohem. Tentu saja hal itu membuat Yohem jadi terkejut sekali, tubuhnya sedang membungkuk ke depan dan sekarang, lawannya dari tengah udara melancarkan serangan yang mendadak dengan angkinnya yang meluncur bagaikan olah ke pergelangan tangan Yohem. Fang Kui In dan Kui Es yang telah memandang jalannya pertempuran itu dengan metu yang terbuka lebar-lebar, karena mereka menguatirkan sekali keselamatan Yohem. Waktu ujung angkin menyambar dekat sekali dengan pergelangan tangan, Yohem menarik pulang tangan, dia telah mengeluarkan suara seruan yang sangat kuat sekali, rubuh dan sambil berteriak begitu dia telah melancarkan gempuran dengan kedua telapak tangannya. Masut tangin serangan itu terdengar tajam sekali. Tang Kim Lian tidak berani menangkis dengan kekerasan, maka dia telah berjumpalitan sambil menarik pulang angkinnya. Gerakan tang Kim Lian memang cepat, tetapi Yohem bergerak lebih cepat sekali, tahu-tahu telapak tangan Yohem telah menghantam punggung kanan dari tang Kim Lian waktu gadis itu baru saja menginjak tanah. Buk tanda seru terdengar suara hajaran yang tepat itu, dan tang Kim Lian telah terhuyung-huyung, kemudian tubuhnya rubuh di tanah. Waktu gadis ini merangkak bangun, dia telah memuntahkan darah segar sebanyak tiga kali. Muka tang Kim Lian tampak pucat pias, dia telah berkata dengan suara yang tidak lancar, terima kasih, atas petunjuk kalian, terima kasih, dan dia telah memutar tubuhnya, dengan ginkangnya dia berlari pergi meninggalkan tempat itu. Hem, Ciong Lian Cie rupanya melakukan pengejaran terus-menerus kepada kita, kata Fang Kui In sambil menarik napas dalam-dalam, karena di mana saja mereka tiba, tentu akan diganggu oleh orang-orang Pangcu Tiaupang itu. Mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati, kata Kue E. Siang. Karena kemungkinan besar Pangcu dari Tiaupang itu telah menyebar orang-orangnya untuk mengikuti jejak kita Fang Kui In mengangguk jika di lain waktu kita bertemu dengan anggota Tiaupang, kita tidak perlu menkasihan-kasihan lagi kita binasakan, saja untuk menggertak Pangcu Tiaupang agar dia menghentikan pengejarannya kepada kita, Yohem setuju, tetapi Kue E. Siang tidak. Yang melakukan kesalahan adalah Pangcunya, bukan anak buahnya. Anak buahnya hanya menuruti perintah dari Pangcunya, maka mereka tak bersalah. Jika memang kita memiliki kesempatan, biarlah kita cari Pangcu Tiaupang itu untuk mengadakan perhitungan dengannya, sekarang yang terpenting kita harus mencari Otay Hiap. Fang Kui In membenarkan pendapat si gadis, begitu juga Yohem benar Cici Siang, memang itu care yang cukup bijaksana kata Yohem, begitulah mereka kemudian kembali ke kamar masing-masing. Keesokan paginya Fang Kui In telah meninggalkan rumah penginapannya seorang diri, sedangkan Yohem bercakap-cakap asik sekali berdua dengan Kue E. Siang. Karena Yohem merasakan bahwa hati Kue E. Siang lembut dan memiliki kasih sayang sebagai seorang kakak, sehingga dia menyenangi si gadis itu. Sedangkan Kue E. Siang sendiri karena mengetahui Yohem adalah putra dari pria yang dikagumi dan dipujanya, yaitu Sim Tiaupang Tai Hiap, maka dia memperlakukan Yohem dengan lemah lembut dan sabar, seperti sikap seorang kakak terhadap adiknya. Fang Kui In telah mengelilingi kota itu, bertanya-tanya kepada orang-orang, apakah mereka itu melihat Sim Tiaupang Tai Hiap Yoko beberapa saat yang lalu. Sedangkan ciri-ciri dari orang yang dicarinya itu disebutkan, yaitu buntung tangan kanannya. Tetapi umumnya orang-orang itu menyatakan telah dua tahun lebih mereka tidak pernah melihat Sim Tiaupang Tai Hiap singgah di kota ini. Dulu memang mereka suka bertemu karena seringkali Sim Tiaupang Tai Hiap berkunjung ke kota Supokuan ini. Setelah bertanya-tanya lebih dari seratus orang, Fang Kui In jadi lemas dan putus asa, dia segera menyadari untuk mencari Sim Tiaupang Tai Hiap sangat sulit sekali. Menjelang sore hari Fang Kui In baru kembali ke rumah penginapan, dia melihat Yo Him dan Kui Is yang tengah gelisah menantikan dia kembali untuk makan malam. Maafkan aku pulang terlambat kata Fang Kui In sambil duduk di kursi yang satunya. Berhasilkah usahamu itu, Paman Fang tanya Yo Him dengan hati yang bergebar. Ya, berhasilkah usahamu. Long Hyong tanya Kue Is yang juga. Fang Kui In menggelengkan kepalanya dengan lesu, dia telah berkata, tidak, telah dua tahun lebih penduduk kota ini tidak pernah melihat lagi datangnya Sim Tiaupang Tai Hiap. Mungkin juga Sim Tiaupang Tai Hiap tengah menyelesaikan suatu urusan yang besar sehingga tidak pernah berkunjung ke Supokuan selama dua tahun terakhir ini. Yo Him dan Kui Is yang jadi murung, mereka kecewa sekali. Tetapi nanti kita akan menyelidikinya terus, melalui mulut orang-orang rimba perselatan. Tentu kita bisa mencari keterangan yang lebih jelas. Kata Fang Kui In menghibur Yo Him dan Kui Is yang Setelah bercakap-cakap sebentar lagi, Fang Kui In memesan santapan untuk mereka. Dan waktu malam belum begitu larut, mereka telah masuk ke kamar masing-masing dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya mereka bertiga telah berlayar kembali meninggalkan kota Supokuan. Dua hari mereka berlayar tanpa menemui daratan dan mereka mengarahkan kapalnya ke arah selatan. Waktu itu angin berhembus perlahan sekali dan ombak-kombak kecil bagaikan kemilaunya permata, beriak gelombang kecil-kecil, indah sekali suasana laut di saat itu, karena air laut yang begitu luas dan sejauh neta memandang antara kaki langit dengan laut bertemu, hanya warna biru belaka yang bening dan menyegarkan pandangan mata. Dalam keadaan seperti ini, Yo-Him telah duduk melamun memandangi keluasan laut itu. Pikiran pemuda ini melayang-melayang memikirkan ayahnya, dia juga membayang-bayangkan ayahnya, menduga-duga entah bagaimana rupa wajah dan keadaannya. Di saat Yo-Him tengah duduk melamun seorang diri seperti itu, kue es yang telah menghampiri dan duduk di sebelah Yo-Him mengawasi laut yang luas itu. Adik-Him, apa yang sedang kau pikirkan tanya kue es yang? Yo-Him menghela nafas. Aku sedang memikirkan ayahku kata Yo-Him kemudian. Aku pun selalu ingin cepat-cepat bertemu dengan ayahmu itu tetapi keadaan rupanya tidak memungkinkan tanda seru kata kue es yang dengan suara yang dalam, mengandung kesedihan juga entah Yoko-Koko berada di mana, dan bagaimana keadaan Njie Syao-Liong Li, sampai demikian lama, beberapa tahun ku lewati dengan perasaan yang selalu kesepian, karena selalu pula aku gagal mencari mereka setelah berkata begitu tampak kue es yang telah menghela nafas lagi. Keduanya jadi berdiam diri, mereka hanya mengawasi air yang beriak gelombang perlahan karena sentuhan perahu yang luncur dengan perlahan juga. Fang Kui-In yang memegang kemudian telah berteriak kepada Yo-Him dengan suara yang nyaring, Him Chie, engkau tidak perlu memikirkan segala itu, dan engkau juga tidak perlu terlalu memusingkan hal-hal yang belum tentu itu, yang terpenting kita harus berusaha mencari ayah kau itu Yo-Him mengiakan. Tetapi anak ini masih juga duduk termenung. Kue es yang sendiri telah beberapa kali menarik nafas karena merasa sedih dan jengkel, angin laut sepoi-sepoi belasah itu karena mendekati sore hari, telah membuat mereka semakin tenggelam dalam kekalutan pikiran. Mereka berlajar 6 hari tanpa berjumpa daratan untung saja mereka membawa bekal cukup banyak, sehingga bisa dipergunakan sampai 2 bulan. Kapal meluncur terus dengan pesat. Fang Kui-In bermaksud untuk menuju ke lautan Teng He. Dari tempat itu, tentu mereka mudah mendatangi kota-kota seperti Bu Chie Kuan, Liyong Cukuan atau kota-kota lain-lainnya yang berdekatan dengan tempat tersebut karena Fang Kui-In bermaksud untuk menyerap-nyerapi kabar mengenai keadaan Sintiaw Tai Hiap di kota-kota itu. Lautan hari itu tenang tanpa gelombang dan badai, udara cerah sekali. Yo-Him duduk di geladak, mengawasi air laut yang diterjang kapal, tetapi belum juga berhasil menemui jejak ayahnya. Sehingga perasaan rindu di hati Yo-Him jadi semakin kuat saja. Tetapi apa gaya, justru orang yang dirindukannya itu tidak diketahui berada di mana. Sedang Yo-Him termenung begitu, tiba-tiba dia melihat 2 buah kapal tengah meluncur mendatangi, semakin lama semakin besar. Paman Fang, ada 2 kapal yang sedang mengejar kita, mungkin orang-orangnya Tiaw Pang kata Yo-Him dengan suara nyaring. Kwe S yang cepat-cepat menghampiri Yo-Him dan dia memang melihat ada 2 kapal yang tengah mendatangi. Fang Kui In mengerutkan alisnya, dia berkata perlahan, bukan, bukan kapal orang-orang Tiaw Pang, mereka, kalau tidak salah merupakan orang asing, lihatlah bentuk kapal mereka itu yang agak luar biasa, berukiran singa, mereka kalau bukan dari India tentunya orang Persia tanda seru mendengar keterangan Fang Kui In. Yo-Him dan Kwe S yang jadi haran. Orang India, orang Persia tanya mereka hampir berbareng. Ya, tidak salah lagi, mereka tentu rombongan orang-orang Persia, memang akhir-akhir ini banyak orang Persia yang datang ke daratan Tionggoan untuk berdagang tanda seru di waktu mereka tengah bercakap-cakap begitu. Kedua kapal asing yang bentuknya sangat aneh, dengan di kepala kapal itu terukir kepala singa yang besar, telah mendatangi lebih dekat. Dan akhirnya kapal mereka saling berjajar, kapal Fang Kui In diapit oleh kedua kapal asing itu, di tengah-di tengah. Dari samping geladak kapal yang sebelah kiri, telah muncul dua orang pendeta yang memakai jubah merah. Itulah Hu Osyo atau Lama dari Tibet. Kepala mereka gundul dan tubuh mereka tegap besar sekali, mengenakan pakaian yang berwarna merah sehingga tampaknya kontras sekali. Kami mohon bertanya kata seorang di antara kedua pendeta itu. Apakah lautan yang sedang kami layari ini adalah lautan Teng He Yo Him kagum sekali? Walaupun kedua pendeta Lama itu merupakan orang asing, tetapi mereka dapat berkata-kata dalam bahasa Han yang baik dan halus. Itulah suatu kelebihan dari orang-orang asing ini. Fang Kui In merangkapkan sepasang tangannya menjura sambil menyauti benar tidak salah. Lautan di sekitar ini adalah lautan Teng Hei. Dan, kami mohon bertanya lagi apakah kalian mengetahui di mana pusat dari agama Bengkau kami kurang begitu mengetahuinya? Maafkanlah Taisu menyahuti Fang Kui In. Hu Osyo itu tidak menjadi marah atau mendongkol, dia telah mengangguk. Baiklah, terima kasih atas keterangan kalian itu katanya. Tunggu dulu Taisu, tampaknya Taisu datang dari Tibet bukan tanya Fang Kui In ingin mengetahui. Bukan menyahut si pendeta itu. Bukan? Lalu Taisu dari mana kami memang buda-buda hidup dari Tibet, tetapi sudah 10 tahun kami bekerja untuk Persia menyahuti pendeta itu. Ohaha dan sekarang kami tengah melaksanakan tugas yang diberikan Raja kami Persia, untuk menangkap seseorang menangkap seseorang Fang Kui In menjadi terkejut. Pendeta itu mengangguk. Benar. Kami tengah membawa tugas yang berat sekali, yaitu harus menangkap tokoh perselatan di daratan Tionggoan, yaitu Yo Kami tengah membawa tugas yang berat sekali,